Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sedulur youtube Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko Seperti biasa sedulur Di sore hari saya ingin menyapa Sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya Sobat saya Semuanya yang ada di kanal youtube saya ini Seperti biasa teman-teman Di sore hari ini saya ingin Ngajak teman-teman untuk Ngobrol santai ya teman-teman Jadi teman-teman Beberapa Waktu yang lalu Beredar informasi juga kabar Gitu kan bahwasannya Keputusan Partai Nasdem untuk Mengusung Anies Baswedan sebagai Capres mereka adalah Keputusan yang Salah atau blunder ya Banyak pihak kemudian Berpendapat di media sosial Gitu kan yang bahwasannya Keputusan tersebut Akan berakibat menurunnya Perolehan suara Partai Nasdem Di Pilpres Di pemilu 2024 nanti Sedangkan saya sendiri Menurut saya sendiri Keputusan Bapak Surya Paloh Secara khusus Dan Partai Nasdem secara umum Untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres mereka di Pilpres 2024 nanti Sangatlah Adalah satu langkah strategis Yang betul-betul Akan menambah suara Perolehan suara Partai Nasdem Di Pemilu 2024 Nanti secara masif Dan saya yakin itu Teman-teman Langkah ini betul-betul Langkah yang sangat tepat Dan langkah yang betul-betul strategis Dari Partai Nasdem Keputusannya itu tepat banget Dan saya yakin Ketika Partai Nasdem memutuskan untuk Mengusung Anies Baswedan sebagai Capres mereka di Pilpres 2024 nanti Saya berkeyakinan bahkan Bahwa Bahwasannya Partai Nasdem akan Mendapatkan perolehan suara Di posisi tiga besar ya Posisi tiga besar di Pemilu 2024 nanti Saya yakin sekali itu Saya yakin 99,9% Nah mungkin dari teman-teman Mungkin ada yang kemudian Bertanya kok bisa Seperti itu Terus analisanya seperti apa Gitu kan Jadi teman-teman Kalau kita lihat Profil pemilu yang Silam gitu kan Perolehan suara terbesar itu Pertamalah BDIB Kedua Partai Gerindra Ketiga Partai Golkar Dan keempat adalah Partai Kebangkitan Indonesia Yang jelas Kalau kita lihat disini Sekarang ada profilnya Dua partai yang memang Saling beroposisi ya Walaupun pada waktu itu Ada dua koalisi ya Koalisi yang satu Dipimpin oleh Gerindra Yang satu Dipimpin oleh BDI Perjuangan Tapi yang jelas Memang barometernya Dua partai yaitu Gerindra dan BDIB Nah Ketika kita lihat Waktu pemilu yang Lalu barometernya Lalu Pada waktu itu Pilpresnya ya Disitu Pilpresnya dimana Dari BDIB Mengusung Joko Widodo Kemudian dari Partai Gerindra Calonnya adalah Prabowo Subianto Nah setelah Kalau kita lihat Waktu konstelasi Pemilu yang lalu Gitu kan Sebetulnya Antara Capres Sama partai yang Mengusungnya itu Keterkaitannya Sangat erat sekali ya Artinya memang Profil Prabowo Subianto Itu terkait dengan Prolehan partai Gerindra Secara umum Menurut saya Pada pemilu yang lalu Begitupun juga Prolehan Suara daripada Capres Presiden Joko Widodo Itu adalah Gambaran Sebagian gambaran Daripada pemilih BDIB Perjuangan pada Pemilu yang lalu Nah kalau kita Lihat sekarang Setelah kemarin Posisinya Pepasangan Prabowo Subianto Kalah Di Pilpres Lima tahun Yang lalu Dan sempat Terjadi Gesekan Gesekan Yang lumayan Keras Antara Kubu Yang Dipimpin oleh Partai Gerindra Dan kubu Yang dipimpin oleh Koalisi Yang dipimpin oleh BDI Perjuangan Nah karena Saking kerasnya Sempat juga Sempat Ada korban juga Di situ kan Sehingga Sempat Ini ya Sempat Kelesnya Kelesnya Keras ya Gitu kan Dan kalau kita Lihat Setelah Beberapa Waktu Kemudian Prabowo Subianto Dengan alasan Alasan Tertentu Bahkan kemudian Malah bergabung Dengan koalisi Pemerintahan Yang sebetulnya Oposisi Dengan mereka Dimana Kemudian Prabowo Subianto Diangkat menjadi Menhankam ya Di pemerintahan Di kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Tentunya Hal tersebut Menimbulkan Apa Kekecewaan Gitu kan Dan juga Ya bisa disebut Beberapa Fiat juga merasa Yang sebelumnya Juga mendukung Ataupun Perjuangkan Prabowo Subianto Merasa Perjuangkan Prabowo Subianto Secara Mati-matian Berusaha Keras pun Sebagian Merasa Kecewa Nah Orang-orang Ini kan Jumlahnya Besar Dan itu Kalau menurut saya Juga merupakan Profil gambaran Perolehan suara Sebagian besar Perolehan suara Dari Partai Grindra Ketika Di Pemilu 5 tahun Yang silam Nah Kelompok Orang-orang Yang sebetulnya Sebagian Merasa Kecewa Sebagian Merasa Sakit hati Tentunya Mereka juga Akan Ikut Dalam Partisiasi Dan Pemilu 2024 Sedangkan Kalau kita Lihat Profil Partai Grindra Sosoknya Yang Betul-betul Waktu itu Terkoneksi Langsung Dengan Partai Grindra Merupakan Profil besar Partai Grindra Satu Prabowo Subianto Secara umum Kemudian Skup Secara Di bawahnya Skup Kecilnya Anis Baswedan Walaupun Anis Baswedan Waktu itu Cuman Dicalonkan Sebagai Pilgup Dipilgup Oleh Partai Grindra Tapi Sosoknya Ini Sepertinya Betul-betul Terkait Dengan Profil Partai Grindra Dan Saya rasa Ketika Pemilih Prabowo Subianto Yang Silam Yang Sebagian Besar Saya rasa Merasa Mungkin Kecewa Ataupun Merasa Sakit Hati Kemungkinan Mereka Akan Tetap Mempunyai Hak Pilih Dan Berpartisipasi Di 2024 Nanti Dan Saya yakin Jumlahnya Sangat Besar Tentunya Mereka Sepertinya Juga Akan Beralihnya Juga Ke Anis Baswedan Karena Memang Profil Kecilnya Anis Baswedan Itu Sempat Menjadi Salah Seorang Yang Diusung Oleh Partai Grinda Kemudian Dikonstelasi Pilgup Nah Walaupun Gambarannya Kecil Tapi Memang Sempat Terkoneksi Dengan Partai Grinda Dan Sosok Partai Anis Baswedan Ini Sepertinya Skup Kecil Ketika Prabowo Secara Skup Besarnya Anis Baswedan Skup Kecil Daripada Pemilih Partai Grinda Karena Profilnya Sama Pemilih Prabowo Subianto Pemilih Ataupun Simpatisan Partai Grinda Ataupun Prabowo Subianto Dengan Simpatisan Anis Baswedan Itu Profilnya Sama Artinya Kemungkinan Besar Akan Ada Luapan Suara Yang Kemudian Nantinya Akan Memilih Anis Baswedan Dan Sekarang Kalau Saya Kemudian Sering Ngobrol Dengan Masyarakat Umum Kebanyakan Dari Menengah Kelas Menengah Rata-rata Kalau Saya Tanya Preferensi Mereka Ketika Milih Presiden Sama Anggota Legislatif Ataupun Partai Maksudnya Seperti Apa Rata-rata Mereka Akan Bilang Saya Akan Pilih Presiden Coblo Sekalian Sama Partainya Rata-rata Ketika Beberapa Orang Secara Acak Saya Tanya Anggaplah Sebagai Koresponden Mereka Sepertinya Sekarang Karena Memang Bisa Mengakses Media Sosial Secara Mudah Rata-rata Mulai Melek Politik Saya Tanya Alasannya Kenapa Nanti Percuma Mas Kepilih Presiden Kemudian Di Parlemen Tidak Punya Kekuatan Kemudian Mau Membuat Suatu Aturan Ataupun Undang Seperti Itu Rata-rata Artinya Ketika Nanti Ada Yang Berpindah Yang Dulu Simpatis Prabowo Subianto Yang Otomatis Simpatisan Partai Gerindra Sebagian Saya Bilang Tidak Semua Tapi Sebagian Ketika Sebagian Kemudian Berpindah Ke Anies Baswedan Tentunya Partai Yang Mengusung Anies Baswedan Saya Yakin Akan Mendapat Limpan Analisa Saya Limpan Suara Yang Begitu Besar Dan Walaupun Anies Baswedan Sekarang Koalis Yang Mendukung Partai Nasdem Partai Demokrat Sama Partai Keadilan Tapi Saya Soso Anies Baswedan Begitu Lekat Sekarang Memang Tokoh Pertama Yang Mengusung Anies Baswedan Memang Koneksinya Ketat Terasosiasi Dengan Surya Paloh Dan Partai Nasdem Kalau Sekarang Sosoknya Anies Baswedan Sepertinya Masyarakat Tertinya Terafiliasinya Profilnya Profil Partai Nasdem Artinya Kalau Kemudian Orang Milih Anies Baswedan Besok Akhirnya Langsung Pilih Partai Nasdem Kurang Lebih Seperti Analisannya Di Lain Fihak Kemudian Ketika Prabowo Subianto Bergabung Dengan Pemerintahan Jokowi Dalam Kabinet Jokowi Menjadi Menteri Pertahanan Dan Sepertinya Sekarang Banyak Relawan Jokowi Yang Namain Projo Kalau Tidak Salah Relawan Jokowi Ini Memang Salah Satunya Memang Profil Besar Gambaran Pemilih Jokowi Yang Otomatis Mereka Juga Sebagian Besar Pastinya Pemilih PDIP Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Walaupun Kalau PDIP Partai Besar Partai Lama Juga Tapi Artinya Punya Andil Juga Projo Ini Kerelawan Jokowi Sampai Saat Ini Kita Tidak Ngerti Karena Sepertinya Presiden Jokowi Sendiri Sepertinya Belum Memberikan Araan Presiden Yang Secara Lugas Atau Tegas Beliau Arahkan Yang Beliau Dukung Karena Memang Saat Ini Posisinya Ada Dua Yaitu Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Di Kubu Lawan Anies Baswedan Kalau Kita Lihat Ini Kemudian Yang Pihak Partai Yang Partai Pengusung Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Seperti Kita Lihat Sekarang Sepertinya Terbelah Mulai Terpecah Paling Tidak Relawan Jokowi Yang Saya Rasanya Jumlahnya Sangat Besar Mereka Terbelah Kalau Sebelnya Kemudian Calonnya Cuman Dua Antara Anies Baswedan Ganjar Pranowo Tentunya Hampir Mungkin 100% Relawan Jokowi Akan Tergabung Sebagai Simpatisan Ataupun Pendukung Secara Langsung Juga Pemilih Ganjar Pranowo Dan Juga Secara Otomatis Juga Pemilih Daripada PTI Perjuangan Nah Sekarang Posisinya Terpecah Terbelah Sepertinya Sebagian Relawan Jokowi Juga Sebagian Masih Menunggu Sebagian Kemudian Ada Yang Menyatakan Dukungannya Kepada Prabowo Subianto Dan Sebagian Menyatakan Dukungannya Pada Ganjar Pranowo Nah Posisi Ini Malah Membelah Karena Sebenarnya Saat Ini Kutubnya Ada Dua Satu Koalisi Perubahan Yang Mengusung Anis Wasvedan Yang Walaupun Partainya Tiga Tapi Koneksinya Yang Mengusung Yang Memang Lekat Anis Wasvedan Secara Tidak Langsung Adalah Partai Nasdem Terus Kemudian Ada Kutub Yang Lain Yang Berlawanan Beroposisi Yaitu Yang Dianggap Koalisi Yang Mendukung Pemerintah Sekarang Yang Akan Melanjutkan Program Pemerintahan Kedepan Yaitu Satu Prabowo Subianto Dan Satunya Ganjar Pranowo Nah Ini Kalau Yang Jelas Yang Pemilih Yang Kecewa Kemarin Yang Di Pemilu Lima Tahun Yang Lalu Saya Yakin Sekali Mungkin Sebagian Besar Dari Mereka Menjadi Simpatisan Ataupun Pendukung Anies Baswedan Dan Secara Nggak Langsung Itu Merupakan Limpaan Suara Ke Partai Nasdem Sedangkan Kalau Kita Lihat Sekarang Di Anies Tentunya Tentunya Mereka Otomatis 100% Bergabung Mendukung Atau Menjadi Simpatisan Ataupun Pemilih Ganjar Pranowo Dan Secara Langsung Secara Langsung Pemilih Partai PDI Perjuangannya Nah Ini Kalau Itu Menurut Analisa Saya Karena Memang Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Baca Di Medsos Analisa Berita Berita Di Medsos Yang Bertebaran Bahwasannya Kemungkinan Besar Ada Prediksi Bahwasannya Nanti Partai Nasdem Menurun Sekali Perolehan Suaranya Kalau Berdasarkan Analisa Saya Sendiri Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Saya Sangat Yakin Bahwasannya Partai Nasdem Nanti Di Pemilu 2024 Nanti Saya Yakin Akan Masuk Menjadi Tiga Besar Partai Tiga Besar Saya Yakin Sekali Karena Luapan Suaranya Saya Yakin Itu Besar Sekali Terlepas Perjalanannya Masih Panjang Ini Sekedar Analisa Untuk Masukkan Teman-teman Bahan Obrolan Teman-teman Kalau Teman-teman Mungkin Punya Pendapat Yang Lain Ataupun Sarannya Itu Bisa Komen Di bawah Biar Bisa Untuk Diskusi Kita Untuk Obrolan Santai Ini Sekedar Obrolan Santai Untuk Analisa Politik Agar Kita Walaupun Kita Orang Awam Kalau Masalah Perpulitikan Itu Asik Teman-teman Tampaknya Kita Jangan Awam Awam Banget Kalau Belum Politik Oke Gitu Aja Teman-teman Ngobrolan Di Sore Hari Bersama Saya Agung Janarko Saat Ini Dari Jakarta Salam Seduluran Teman-teman